Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau unboxing Kalian penasaran apa saja yang saya pesan di Sopi Pada tanggal 4 bulan 4 Di situ ada buah promo semacam mega shopping day kalau nggak salah Kalian penasaran apa saja yang saya pesan sebelum itu Kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Kita langsung aja buka paketnya Paket pertama saya pesan ini Kita langsung aja buka ya Kira-kira ini apa Buku saya lumayan rapi Sangat rapi Bukan lumayan lagi Ini sangat rapi Aku pesan ini Capageti Dan aku pesan juga Capageti Ini 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 Sapageti Yang original Dan ini Yang Sapageti Spicy Oh iya Ini ada Gratis sana hand sanitizer kita dapet gratis ini jadi saya pesennya dua terus saya dapet ini saya pun dapatnya dua juga aku ya oke oke kita lanjut ke paket kedua kita langsung aja buka ini aku pesan bakso aci bolotot keplik tulang rangu iya ini juga aku pesan kripik kirun ini kayaknya yang punya tuh tiki harun deh tiki harun kripik dari tiki harun aku juga pesan kripik bon cabe di pintang tuh belum ada yang jual jadi saya pesan ini juga lumayan harganya 2000-an jadi saya pesannya lima dan ini apa ya ini ini yami yami ramen Gorilla aku pesan juga saya penasaran pengen nyobain ini dan yang terakhir baso aci te kita akan coba di video selanjutnya ini oke kita lanjut ini yang terakhir ini yang terakhir kita langsung buka aja dan ini juga rapi ini caranya membungkusnya rapi nah ini tuh aku pesan pencuci muka ini juga bisa untuk buat mandi buat badan dengan bisa juga tapi saya pakainya cuma untuk muka aja pencuci muka menurut aku tuh ini pembungkusnya sangat rapi saya dulu pesan di tempat lain tapi cara pembungkusnya tuh nggak rapi tapi ini sangat rapi nah ini dia pencuci muka yang aku pakai sehari-hari saya sudah coba pencuci muka tapi nggak ada yang cocok tapi cocoknya sama ini alhamdulillah sudah cocok sama ini dan tidak mau pindah ke lain hati cuma sama chat tapi yuk saya jelasin sedikit ya kondisi muka aku tuh dulu parah banget jerawat terus beruntusan dimana-mana tuh ada semua sampai-sampai saya tuh takut ngaca gitu tapi alhamdulillah petunjuk dari Allah tuh cuma ini saya tuh nggak patah semangat coba dan coba lagi muka aku tuh sensitif dan nggak sembarangan bisa aku pakai jadi alhamdulillah jadi alhamdulillah saya nemu ini dan saya pun cocok buat kalian yang kulit sensitif kalian bisa nyobain ini dan ini tuh bisa digunakan oleh bayi jadi aman buat kalian yang mukanya sensitif kayak aku oke oke sampai disini dulu video saya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan jika ada saran buat saya atau anda yang atau kalian mau tanya sesuatu kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah sini dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat buat kalian semua sampai disini dulu video saya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye